Halo, Ayo hidup sehat kali ini. Enak banget ya. Enak apa ini baru juga mulai. Udah ngambil tadi ya. Kita mulai tuh keren gak sih ini dipindah sebelah sini biar gak curang gitu. Jadi ini buat aku. Emang ini lebih enak sih ketennya. Ini panas ini baru dimanam. Maaf ya. Kalau abis jatuh terus ketennya udah dingin tapi. Mau diangetin abis jatuh. Iya. Biar bersih yang dikit gitu loh. Itu gak efek ya. Jadi orang makanan diangetin itu biasanya kalau abis dari malam belinya. Pagi masih mau dimakan lagi. Tapi ini boleh kayaknya nih dok. Iya bener. Ini ingatlah masa-masa dulu sekolah juga gitu. Kayaknya kita suka manasin makanan. Tapi aku penasaran nih dok. Tapi kalau ini kan kering-keringan nih ya. Kalau yang sayuran ini. Itu boleh gak sih diangetin katanya tuh katanya bahwa bisa menimbulkan racun. Tuh dokter. Memang sih kalau dimakan paling enak kalau seger-seger sih sebenarnya. Nah kalau misalkan makanan yang semacam sayur. Apalagi mungkin bayam diangetin lagi. Emang kita tahu sih bahwa harusnya sih gak boleh diangetin lagi. Nah itu tapi aku penasaran sih. Nah kita lebih jelas lagi. Kita langsung tanyakan ahlinya. Dokter Samuak Utaro Specialist Kisik Klinik. Halo dokter Samuak Utaro. Halo dokter. Selamat siang dokter. Siap. Ini nih makanannya Dita. Kasian. Baru kemarin beli. Dia maksa mau bawa pulang mau dipanasin. Angetin boleh gak katanya. Iya boleh gak dokter. Jadi gini makanan itu yang paling baik dimasak satu kali. Oh satu kali. Kenapa? Karena prinsipnya gini. Bahan makanan jangankan dimasak, dipanaskan atau digoreng. Baru dia dipotong-potong saja. Sudah ada satisi yang terbuat. Tapi kita langsung nih ya berhubungan dengan fakta mitos nih dokter. Katanya kalau misalnya sayuran hijau ini tuh tidak boleh dipanaskan. Itu fakta atau mitos dokter? Itu fakta. Oh itu fakta? Kenapa? Sebenarnya efeknya itu jangka panjang. Kenapa? Karena kalau sayuran hijau itu mengandung sat yang namanya nitrat. Kalau dia dipanaskan, dia berubah menjadi nitrit. Apa itu? Nitrit itu apa? Nitrit itu sat yang bersifat karsinogenik. Oh karsinogenik itu yang bisa menimbulkan? Karsinogenik itu pemicu kanser. Di kemudian hari. Jadi jangan pernah kalau bisa ya. Sayuran itu dimasak satu kali seperti ini ditumis. Tumis sudah sekali. Ya jangan dipanaskan. Oh gak boleh? Gak boleh. Nanti nitritnya jadi semakin tinggi. Dipanaskan berulang. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau misalnya kelompok penasan, kalau yang kering-keringan kayak gini boleh gak dokter? Sama juga. Karena kalau seperti ini dikeringkan, sat gisi ini kan sumber karbohidrat. Sumber karbohidratnya jadi rusak kan? Rusak ya untuk tubuh kegunaan karbohidrat buat sumber energi. Jadi buat tambah tenaga. Nah dia akan berkurang manfaatnya. Oke lah kalau masalah sayur ya. Cuman ada lagi yang lain. Gak cuman sayur aja dokter. Kadang-kadang tuh orang pengen manasin itu macam umbi-umbian. Kayak kentang misalnya. Katanya menurut mereka tuh kalau umbi-umbian aman. Mitos atau fakta? Jadi itu fakta juga. Oh itu fakta? Itu gak boleh juga. Sebenarnya gak boleh. Tapi banyak orang melakukan itu. Cuma satu. Faktanya bukan masalah keracunan. Tapi masalah akan timbul efek di kemudian hari. Apa efeknya dokter? Efeknya itu bisa timbul. Cancer? Cancer. Sama ya berarti ya? Iya sama. Karena di kentang juga itu dia mengandung nitrat. Kalau dipanaskan apalagi berulang akan menjadi nitrit. Itu yang bahaya. Ditambah segala vitamin, mineral yang ada di kentang akan terbuang. Nitrat ini ada di semua jenis makanan sebenarnya? Terutama sayuran hijau tua. Sayuran hijau tua? Iya. Ini harus dihatiin ya. Padahal kan orang selalu bilang kalau sayuran itu sehat. Iya tapi ternyata bahaya juga ya kalau dipanaskan ya. Oke dokter nih kalau gitu kita langsung aja ke fakta mitos selanjutnya dokter. Katanya makanan yang dihangatkan itu bisa tahan berhari-hari dokter. Terasalkan disimpan dalam kulkas. Itu fakta atau mitos sebenarnya? Itu fakta. Itu jelas. Dia awet. Kenapa? Karena segala bakteri pada waktu dipanasan. Apalagi dipanaskannya sampai suhu di atas 70 derajat. Itu kan dia mati. Mati disimpan di kulkas. Ya awet. Besok mau makan dipanasin lagi. Sebenarnya yang menjadi jelek itu saat gisinya yang akan banyak terbuang. Nah jadi kenapa kamu merenung begitu? Sering memanasin makanan ya? Enggak. Jadi tuh kalau misalnya makanan gak habis nih ya kalau malamnya. Itu tuh pasti aku taruh kulkas. Apalagi kayak makanan itu kayak fried chicken, fried chicken gitu. Terus abis itu kalau dipanaskan lebih crunchy lagi. Ya benar gak? Itu semakin jelek anda panaskan. Terus berulang waktu dia fried chicken itu jadi fried chicken aja udah. Tidak sehat ya. Ditambah lagi anda panaskan lagi semakin. Habis itu saat gisinya terbuang semua. Nah itu fried chicken gak jadi beranak banyak gitu ya. Fried chickennya ya. Nah ini takut disimpan di kulkas. Ada juga orang yang malah habis dipanaskan makanan disimpan di suhu ruangan. Malah itu katanya bikin mengandung racun. Mitos atau fakta? Itu sebenarnya mitos. Bukan racun. Tapi bakteri. Dia terkontaminasi. Karena di suhu ruangan kan. Suhu ruangan itu dia akan mudah terkontaminasi. Jadi kalau mau nyimpan. Mau tidak ada bakteri. Itu taruh di dalam kulkas. Habis dipanaskan. Sudah dia agak sejuk. Masukin di kulkas. Itu awet. Tidak terkontaminasi bakteri. Tapi kalau taruh di luar. Itu bahayanya akan terkena bakteri. Bakteri. Tapi yang bikin busuk ya dokter ya. Ya. Karena orang bilang makan busuk. Busuk akhirnya yang makan bisa diare. Bisa muntaber. Tapi nih dokter. Katanya nih. Apa namanya? Ada fakta mitos nih. Katanya itu kalau misalnya untuk menghangatkan makanan. Itu harus sampai mendidih nih. Supaya terbebas dari bakteri. Itu fakta atau mitos dokter? Itu buat makanan-makanan dalam bentuk sup. Sup artinya banyak cairannya. Yang banyak sup ya. Ya. Banyak cairannya. Nah itu dia akan terhindar dari bakteri. Tapi saat gisinya juga akan terbuang. Tapi dokter kan kalau misalnya santan nih ya kan. Opor nih. Opor kan berkuah nih. Terus kalau misalnya santan dipanaskan sampai mendidih itu kayak gimana dokter. Karena kan kalau misalnya nih kayak santan nih ya. Nggak perlu sampai sehari misalnya sampai setengah hari aja. Kadang nih udah bau. Terus abis itu kita panasin lagi. Itu boleh nggak sih dokter? Jadi gini. Kalau efek dia tidak terkontaminasi bakteri. Silahkan mau dipanaskan. Tapi Anda yang mengkonsumsi harus ada. Bahwa sat-sat gisi yang ada di dalam santan. Yang ada di dalam makanan yang terbuat dari santan itu. Itu akan terbuang. Jadi yang dimakan lama-lama kalau Anda bulat-balik panaskan-panaskan. Akhirnya yang dimakan itu sampah. Tapi kalau misalnya dampak ke tubuh kita sendiri gimana dokter? Ada bisa menimbulkan penyakit kah? Kolesterol kah? Oh enggak. Tergantung. Kalau panasinnya digoreng berulang kan berarti minyak. Minyak jahatnya akan semakin meresap di bahan makanan. Artinya apa? Itu akan meningkatkan kolesterol. Santan semakin dia dipanaskan dia semakin merusakkan. Santan itu kalau dia mentah dia bagus. Tapi waktu dia mulai dipanaskan dia akan berubah menjadi asam lemak jenuh. Atau asam lemak yang jahat. Itu yang akan merusak. Wah ini itu tadi dipanaskan itu makin enak dok. Kalau lihat apalagi tadi rendang ya. Tadi rendang sampai keluar-keluar kayaknya opor juga. Iya opor. Aduh sampai tulang itu yang kayak melted. Kayak tulang lunak gitu yang bisa dimulangkan. Terus dari jauh juga udah kecium tuh baunya jadinya kan. Kalau misalnya angetan dulu. Diangetin. Makin diangetin makin sip malah makin enak. Nah itu tantangan yang berat nih. Coba dokter. Gimana kita menyikapi hal ini. Wah serius banget nih. Jadi gini hati-hati ya Anda makan rendang itu dibuatnya kan daging dicampur santan dimasak bisa 3 sampai 5 jam. Untuk masakan pertamanya udah lama. Iya udah lama banget. Bahan makanan dimasak sekian lama itu pasti saat gisinya udah banyak terbuat. Nah tapi itu tuh penasaran banget kan tadi kalau ngomongin tentang rendang nih. Terus bahkan tuh ada yang dagingnya itu sampai kita masuk berkali-kali, berkali-kali sampai kering. Sampai kering banget itu dokter. Itu tuh gimana dokter? Itu semakin jelek sebenarnya. Jadi kita mau memasak itu semakin dia dipanaskan dan semakin lama atau semakin diulang-diulang-diulang. Yang emang kenyataan rendang kalau yang baru matang dengan yang sudah dipanaskan 3 kali itu lebih enak yang dipanaskan 3 kali. Ya benar benar dong. Tapi saat gisinya sudah terbuang dan menjadilah dia satu sat yang berbahaya. Kenapa? Bahayanya sih gak seketika. Tapi akan menjadi asam lemak jenuh itu si santannya. Oke. Kalau gitu kita langsung ke fakta mitos berikut tadi dokter ya. Katanya gangguan pencernaan itu bisa terjadi akibat konsumsi makanan yang diangatkan. Itu tuh gimana fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Oh itu mitos dokter? Itu mitos. Jadi makanan yang dipanaskan tidak membuat sakit seketika saat dia habis makan. Tidak. Efek jeleknya yang ditimbulkan itu perlu waktu yang berulang-berulang. Berulang-berulang terus ya dokter ya. Tapi ini kecaratan masakannya belum basi ya. Iya. Kalau tanjur basi dipanasi sih mungkin langsung mencerit kali ini. Itu yang jelek. Nah ini ngomong-ngomong soal makanan yang diangatkan ini. Gak cuma sekali dua kali diangatkan. Kadang-kadang kalau misalkan sekali gak habis besok diangetin lagi. Atau nanti sore diangetin lagi kali. Iya diangetin lagi. Nah jadi kalau makanan yang diangatkan ini hanya boleh diangatkan satu kali. Mitos atau fakta? Jadi ini dipanaskan satu kali itu kalau dari aspek ilmu gisi itu jelek. Gak boleh. Tapi kalau mau Anda sayang terus kemudian Anda ingin merasakan yang enak. Karena makan yang hangat itu kan memberikan rasa yang lebih enak dibanding yang dingin. Ya itu silahkan tapi tanggung jawab sendiri. Itu ada resikonya gitu. Dokter aku itu penasaran banget nih. Karena kan kalau kita lihat ini banyak kalau misalnya ngomongin panas ya. Tapi kalau penjual-penjual kayak soto terus rawon terus bakso itu panas terus itu kemudian. Yang dipesta-pesta gitu kan kadang-kadang dipanaskan terus. Yang dipesta-pesta yang dibupe yang selalu panas itu untuk kayak selalu hangat. Nah itu gimana nih dokter? Itu silahkan selalu hangat. Tapi kalau dipanaskan terus kan efek dari satisi itu kan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada vitamin mineral. Nah yang paling gampang terbuang kalau Anda panaskan berulang itu si vitamin dan mineral. Di samping proteinnya akan berubah. Berubah sehingga pada waktu tubuh ingin menggunakan si protein efeknya itu akan berkurang. Itu yang gak boleh kenapa gak boleh dipanaskan berulang. Jadi kalau di acara makan-makan gitu yang dipanaskan terus dalam tempuh gitu juga sebenarnya gak bagus. Gak bagus. Apalagi kalau di dalamnya masuklah sayur-sayuran. Itu akan rusak semua. Nah tapi kita penasaran ini kan kalau dulu kan mungkin panasinnya pakai wajan gitu ya dokter. Kalau sekarang itu kan kayak udah banyak yang pakai microwave. Nah katanya kalau kita menghangatkan nih ya pakai microwave itu bisa menyebabkan kanker. Itu fakta atau mitos dokter? Itu mitos. Oh itu mitos. Kenapa? Karena kenyataannya sampai saat ini penelitiannya belum terbukti tuh. Bahwa makanan yang dipanaskan dengan microwave itu bisa menimbulkan kanker. Ini udah puluhan tahun diteliti. Belum ada bukti yang menyatakan itu. Jadi itu mitos. Tapi ngerusak? Ngerusak dong. Oh ngerusak ya. Sakisinya tetap rusak. Karena intinya panasnya itu dok ya. Iya. Yang bikin protein, mineral itu terurai. Terurai. Ternyata abis makanan yang harusnya hari ini ditampangkan di depan layar kaca. Dimakan sama Dita semua. Nggak mau. Tapi yang paling keren nih kita malah belum bahas. Lupa tau nggak? Nasinya belum dilahas. Tapi aku tuh menasaran nih dokter. Kan sampai aku keselak. Dokter kata. Ada bisa makanan dikit. Nih jangan ya. Jadi dokter kata mama saya. Kalau makan nasi itu harus yang dingin nggak boleh langsung dari magic jar ice cooker itu. Bener nggak sih dok? Itu bener sekali. Jadi gini nasi putih seperti ini bahayanya kan masalah dia dapat meningkatkan kadar gula darah. Nah kemampuan meningkatkan kadar gula darah itu akan lebih tinggi pada nasi yang dipanaskan. Apalagi nasi yang matang sekarang kan rice cooker ada langsung lampunya tuh sweet ke pemanas. Dipanaskan terus. Terus-terusan. Nah itu waktu mau makan diambillah yang sudah matang yang dipanaskan terus-menerus. Itu indeks glisemiknya yang kemampuan dia meningkatkan gula darah menjadi lebih tinggi. Wah hati-hati nih pada orang-orang yang diabet ya. Iya. Kenapa begitu? Karena di dalam nasi itu ada dua kandungan sebenarnya. Amilosa, amilopektin. Amilopektin itu. Apa itu? Itu saat ada kandungan karbohidratnya itu yang lebih mudah diserap. Amilopektin. Jadi kalau dia dipanaskan, amilopektinnya menjadi lebih tinggi. Amilosanya rendah. Tapi kalau dia sudah dingin, amilosanya yang akan lebih banyak. Amilopektinnya yang menyebabkan. Amilosa itu gunanya buat apa nih dokter? Amilosa itu karbohidrat tetapi penyerapannya lambat. Sehingga kadar gula di darah naiknya akan pelan-pelan. Nah sementara nasi yang jahat itu kalau dia indeks glisemiknya atau dapat meningkatkan kadar gula darah dalam waktu yang singkat. Nah itu karena faktor amilopektin. Kenapa? Karena si amilopektin itu mudah diserap. Nah jadi kalau makan nasi benar mama kamu. Iya mama makasih. Iya benar berarti itu. Tapi ini harus dicampukan juga bagi ibu-ibu di seluruh Indonesia. Iya betul. Dan seluruh dunia nonton Ayo Hidup Sehat. Tadi benar ya jadi hati-hati nasi yang terlalu dipanaskan itu dihangatkan terus itu malah sebenarnya nggak bagus ya. Iya ada lagi makan udah nasi merah tapi nasi merahnya di dalam pemanas terus. Nah itu jelek juga sebenarnya. Itu jelek juga. Sebenarnya tujuan nasi merah itu adalah supaya indeks glisemiknya tadi lebih rendah justru. Jadi tinggi lagi jadi kasihatnya malah hilang. Sama aja jadinya ya. Oke lah ini tapi sekarang kalau kita mau tahu nih sekarang nih tips nih bagaimana kalau kita memang kita makan makanan yang memang dihangatkan. Jadi gini prinsip makanan itu tidak boleh dimasak dipanaskan berulang. Prinsipnya itu. Kenapa? Karena di dalam ilmu gisi satu bahan makanan saat gisinya itu akan mudah terurai kalau dia kena suhu tinggi. Oke. Jadi kalau makan sebaiknya itu jangan dipanaskan berulang. Kalau Anda mau manaskan berulang hanya ingin membelasi mulut ingin merasakan rasa yang enak saja ya nanti tanggung jawab sendirilah di belakang hari. Nanti dulu waktu ingat masih sekolah kedokteran dulu malah nggak sempat manaskan makanan. Memang jadi makan yang dingin terus. Oke terima kasih dokter Samuel sudah menjelaskan mengenai hangatan makanan. Tapi ngomong-ngomong makanan itu berantakan loh. Kayaknya itu ada makanan juga kali nggak? Iya. Coba mesti beresin makanan kita mesti break dulu. Tapi setelah ini kita akan kembali dengan banyak informasi yang menarik. Apa itu sementara Dita beresin rambut? Jangan kemana-mana tetap dalam acara. Ayo hidup sehat! Terima kasih telah menonton!